Presiden PKS Ahmad Saikku menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono bisa membuat Jakarta lebih maju. Kalau ada seribu orang yang membangun cukup dihancurkannya oleh satu orang saja, bagaimana kalau hanya sekedar satu orang yang membangun sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan gak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu dengan kebersamaan diantara kita dan kesatuan tekad diantara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah dibawa ke pemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, gak perlu khawatir, tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini memang pilih-pilih betul PKS, menurut PKS yang cocok Pak Suswono. Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan tiga hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Lihat rek rekod Kang Emil tentunya kita tidak ragukan. Sebagai Gubernur Jawa Barat, mantan Gubernur tentunya kita tahu hasilnya seperti apa. Dan tentunya juga kita butuh pendamping atau sosok yang pengalaman di pemerintah pusat. Pak Suswono sudah matang sebagai Menteri Pertanian waktu itu. Nah inilah kombinasi yang saya pikir sangat baik. Dan ada kombinasi nasionalisme di situ, dan ada kombinasi dari katakan usur keabagaman. Racikan ini tentunya sangat bagus. Mudah-mudahan setelah IKN ini terbentuk dan keluar surat spread press tentang itu, beliau-beliau bisa mengantarkan Jakarta yang baru ini menjadi Jakarta maju. Kang Emil dan Pak Suswono, yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu... Um... Um...